Pemirsa siang ini MUI menggelar jumpa pers terkait insiden kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua. Dan untuk mengetahui informasinya kita segera bergabung dengan reporter Nori Utari dan jurukamera Frankie. Ya Nori, apa saja pembahasan dalam jumpa pers yang akan digelar siang ini? Iya Cakri, saat ini sejak pukul 10 pagi sampai sekitar pukul 11 siang ini masih berlangsung rapat bersama yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat dengan beberapa ormas Islam seperti Persatuan Tarbiya Islamiah, Majelis Mujahidin, dan juga pengurus MUI Pusat seperti hadir Wakil Ketua Umum MUI Pusat yaitu Kiai Ma'ruf Amin dan Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan yaitu Basri Barmanda. Tujuan diadakannya rapat bersama ini adalah untuk mengklarifikasi mengenai perselisihan antara gereja Injili di Indonesia dengan umat muslim yang pada saat melaksanakan sholat idul fitri diserang di wilayah Karubaka Kabupaten Tolikara, Papua. Nantinya setelah rapat bersama ini selesai akan dilanjutkan dengan konferensi pers mengenai sikap yang akan diambil oleh MUI Pusat. Cakri? Ya mungkin ada hal yang sudah tim di lapangan dapatkan, apa saja langkah lain yang akan dilakukan oleh MUI untuk meredam konflik di Papua ini? Ya sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari MUI Pusat mengenai langkah yang akan diambil terhadap kasus yang terjadi di Papua ini. Namun saat kami berbincang dengan salah satu pengurus MUI Pusat yaitu Basri Barmanda, ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil sikap tegas terkait dengan kasus perselisihan antara gereja Injili di Indonesia dengan umat muslim di Kabupaten Tolikara, Papua. Dan ia berharap kedepannya penyerangan ataupun konflik ini tidak terjadi kembali. Perlu Cakri ketahui dan juga pemirsa bahwa asal mula konflik ini terjadi yaitu saat beredarnya. Surat edaran yaitu pelarangan menggunakan jilbab dan pelarangan melaksanakan sholat idul fitri di wilayah Tolikara, Papua. Dan saat umat muslim melaksanakan sholat idul fitri, sejumlah orang yaitu ada sekitar 70 orang melakukan penyerangan terhadap umat muslim. Dari penyerangan tersebut mengakibatkan ada sekitar puluhan orang mengalami luka-luka karena tembakan dan juga ada satu muskola rusak dan juga beberapa kios rusak parah. Cakri, itu informasi yang bisa kami berikan saat ini. Baik, terima kasih Nori Utari atas laporannya. Masih kami nantikan lagi update selanjutnya dari konferensi pers MUI. Pemirsa, itu tadi laporan Nori Utari dan jurukamera Franky langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton!